Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, saya Putri Ulandari dari Pagak TV, di sini saya sedang bersama dengan pengelola Yayasan Ngesti Gondo, yakni Ibu Roro Yuswari ini, untuk mewawancarai tentang acara Haul Eyang Raden Mas Iman Sujono di Pesaraan Gunungkawi tahun 2024. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Ibu Yuswari ini. Ibu, bisa diceritakan tentang acara Haul Eyang Raden Mas Iman Sujono tahun ini? Ya, kali ini adalah Haul Raden Mas Iman Sujono yang ke-148, dan Alhamdulillah semua acara berjalan dengan baik, dengan lancar, prosesi dilakukan dari hari kemarin dulu ya, sampai dengan besok. Kemarin adalah gelar budaya, wayang kulit yang terselenggara semalam suntuk, kemudian pada hari ini adalah prosesi kirap penyekaran agung, yang pada saat jam sekarang ini sudah selesai dilaksanakan. Sebentar lagi setelah isa, tahlil, akbar akan dilaksanakan. Insya Allah melibatkan sekitar 500 undangan tahlil, semoga semua berjalan dengan lancar, dan masih ada esok hari untuk penutupan adalah kataman. Demikian informasi dari saya. Iya, Ibu, apakah ketika masa pandemi ini Haul Eyang Raden Mas Iman Sujono tetap terselenggara dengan baik? Alhamdulillah tetap kami laksanakan hanya saja skupnya secara internal, tidak dibuka untuk umum. Baik Ibu, mengenai pagelaran wayang kulit yang telah terselenggara kemarin, itu kira-kira undangan yang datang ini siapa saja? Kebetulan ya, dari seluruh Forkop Pindah kami undang, dan Alhamdulillah juga hadir semuanya, utamanya Bapak Bupati Kabupaten Malang, kemudian Bapak Dan Lanal, dari Bapak Dan Lanut, dari Korem, dari Kapolres, sorry dari Polres, dari Kodim, kemudian juga ada dari seluruh camat Wonosari, juga dari Brimob, kemarin juga hadir semuanya, kemudian kesenian juga kami melibatkan beberapa rekan-rekan seniman selain lokal, juga dari Malang. Ya Ibu, mengenai ucapan terima kasih, apakah ada kata terima kasih yang ingin khusus diucapkan dari Ibu Yoswar ini sebagai pengelola Yayasan Ngesti Gondok? Ya, saya mewakili keluarga besar Yayasan Ngesti Gondok yang diketuai oleh Bapak Haji Chandrayana, sangat berterima kasih kami ucapkan kepada seluruh-seluruh Handai Tolan yang telah mendukung kegiatan kami, baik itu urusan yang konsumsi, akomodasi, dan lain sebagainya semuanya, kami melibatkan sekian banyak orang ya, sehingga terlaksana dengan baik acara ini, demikian. Apakah ada harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk acara haul ini di tahun yang akan datang? Ya, kami sangat berharap, semoga saja untuk pelaksanaan di tahun-tahun yang akan datang, akan berjalan lebih baik lagi, demikian. Ada tambahan Ibu? Tambahan, saya pikir ya salam budaya ya, semoga semuanya kita bagaimana melestarikan, mengelola, dan mengembangkan budaya kita, demikian. Ya, demikian interview wawancara singkat dengan Ibu Roro Yuswar ini, selaku pengelola, perwakilan dari pengelola masyarakat Gunung Kawi. Demikian, sosialisasi budaya saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.